Halo, Halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya karena subscribe itu gratis makanya subscribe 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 Terima kasih Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berencana mengajak Kroasia Uzbekistan atau Tajikistan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia selanjutnya Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pertandingan persahabatan melawan Timor Leste yang termasuk dalam agenda FIFA Match Day Laga Indonesia dan Timor Leste akan digelar dua kali pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 dan Minggu tanggal 30 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali Adapun pada pertandingan pertama kemarin malam, Timnas Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-1 Baca juga, Asnawi tonton aksi comeback Timnas Indonesia bareng Putra Sinta Eeyong Garuda menang berkat gol Riki Kambuaya 65, Pratama Arhan 73, dan gol bunuh diri Georgino Jose Alexandro Mendenca da Silva 77 serta Filomeno 80 Setelah Timor Leste, persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI, berencana mencari lawan uji coba yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi bagi Timnas Indonesia Adapun peringkat Timor Leste saat ini berada di urutan 196, sedangkan Timnas Indonesia menempati posisi ke 164 Mohamad Iryawan mengatakan, ada tiga negara yang masuk dalam pantuan PSSI untuk menjadi lawan uji coba Indonesia selanjutnya yakni Kroasia, Tajikistan, dan Uzbekistan Menurut pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu, Indonesia bisa menghadapi satu dari tiga negara tersebut pada pertandingan FIFA Match Day berikutnya Untuk FIFA Match Day ada rencananya lawan Kroasia, Uzbekistan, dan Tajikistan Itu tinggi ranking FIFA-nya, kata Mohamad Iryawan dilansir dari bolasport.com Lebih lanjut, Mohamad Iryawan mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini PSSI akan segera berkirim surat ke Kroasia, Uzbekistan, dan Tajikistan Upaya ini ditempuh PSSI agar penampilan Timnas Indonesia lebih bagus dan bisa memperbaiki peringkat FIFA Programnya sudah kami atur dan kami inginkan minimal bisa di ranking 150 dunia dulu, kata Iwan Bule soal target peningkatan peringkat Timnas Indonesia Kami sudah berkirim surat kepada ketiga negara ini Kami terus mencari-cari tim yang berada di atas Timnas Indonesia, ujarnya melanjutkan Dari tiga tim calon lawan Indonesia, Kroasia memiliki peringkat tertinggi, yakni di urutan ke-15 Sementara itu, Uzbekistan menguni posisi ke-84 dan Tajikistan berada di ranking 116